Seorang warga Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tewas setelah diduga terinjak gajah Sumatera. Korban bernama Palen Peter Aritonang, berusia 56 tahun, ditemukan oleh saksi mata di kebun sawitnya. Kebunan itu berada di Tahura, SS Ki, 2 Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Detail informasinya akan disampaikan, wartawan dari Tribun Pegan Baru, ada Rekan Rizky Armanda yang kini akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Rekan Rizky. Ya, halo Dea. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian awal penemuan korban dan juga bagaimana saat itu kondisi korban saat ditemukan? Ya, baik. Dapat saya sampaikan bahwa peristiwa seorang pria yang diinjak oleh gajah ini terjadi pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang saksi mata sekitar pukul 8 di kebun sawitnya yang berada di Taman Hutan Raya atau Tahura SS Ki, 2 di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Ada pun kronologi penemuan dari pria ini adalah yakni sekitar pukul 7.30. Saksi yang bekerja di kebun sawit korban berangkat ke lokasi untuk tujuan memanen buah sawit. Namun begitu sampai di kebun sawit, saksi tidak melihat keberadaan korban dan mencoba mencari ke sekeliling kebun sawit tersebut. Kemudian tak berapa jauh, saksi melihat ada bekas tapa kaki gajah di belakang pondok milik korban. Dan korban ketika itu melihat saksi sudah tergeletak dengan kondisi bersimbah darah dan sudah meninggal dunia. Di sekitar korban banyak ditemukan tapak bekas kaki gajah. Begitu dia. Baik Rizky, berarti karena dugaan bahwa korban ini tewas akibat diinjak gajah karena ada bekas tapakan kaki gajah tersebut. Lalu bagaimana tanggapan dari keluarga dan juga pihak BBKSDR Riau ataupun maksud kami terkait peristiwa ini? Iya, betul sekali dia bahwa indikasi korban tewas karena pinjak gajah memang karena banyak ditemukan bekas dari kaki satwa bongsor tersebut. Dan berkait peristiwa ini tim dari BBKSDR Riau sudah melakukan cross-check ke lokasi dan mengecek kondisi jenazah korban dan juga menemui pihak keluarga dari korban ini. Dan saat itu pihak keluarga mengaku tidak mempermasalahkan soal korban yang meninggal akibat di pijak gajah. Namun mereka hanya meminta agar pihak BBKSDR Riau turut menghadiri pengemakaman dari korban ini yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 besok hari. Baik, dan Tribunus Rekan Rizki sudah melakukan wawancara bersama PLT Kepala BBKSDR Riau, Vivin Arviana Joga. Sara berikut keterangan lengkapnya. Baik, yang pertama tentunya kami dari Balai Besar KSDR Riau mengucap sangat berdukat cita ya, ikut berdukat cita dengan kejadian seperti ini. Dengan meninggalnya, adanya korban terkait dengan konflik gajah dan manusia. Berita ini diawali dengan informasi dari call center yang menyampaikan bahwa telah terjadi konflik dengan manusia yang membawa korban. Kemudian, dari situ diinformasikan bahwa korban ditemukan oleh pekerja kebunnya. Pada hari ini, tanggal 27 Januari 2020, sekitar jam 8, di kebun milik korban yang berada di dalam Tahura Sultan Sarif Kasim II, Desa Ranto Bertuah, Camatan Minas, Kabupaten Siak. Lokasi tersebut merupakan bagian dari daerah Jelajah Gajah. Korbannya seorang lelaki yang bernama Palen Peter Aritonang, usia 56 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!